Hai folks, kali ini saya akan menunjukkan pemanfaatan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menunjukkan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan berbentuk lingkaran mengelilingi satu titik tetap. Lalu, apakah gerak melingkar dapat dimanfaatkan atau mungkin telah dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari? Sebenarnya, gerak melingkar telah dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sejak dahulu kala. Jika mengambil contoh yang ada di sekitar saya saat ini, ada jam dinding. Jam dinding memiliki tiga penunjuk, yaitu penunjuk detik, penunjuk menit, dan penunjuk jam. Ketiganya, berputar dengan lintasan melingkar mengelilingi satu titik tetap, sehingga bisa dikatakan jam dinding memiliki sifat gerak melingkar. Dan karena sifat gerak melingkarnya jam, kita dapat menentukan waktu dengan tepat dan mudah. Roda Roda tidaklah memiliki penunjuk yang berputar membentuk lintasan melingkar. Namun, karena si objek telah berbentuk lingkaran pada awalnya, jadi seluruh bagian ban berputar membentuk lintasan lingkaran dan mengelilingi satu titik tetap, yaitu axle, yang merupakan bagian tumpuan dari ban tersebut, sehingga roda memiliki sifat gerak melingkar. Tanpa roda, kita mungkin tidak bisa berpergian dengan cepat. Fun Fact Roda ditemukan pada tahun 3500 sebelum masehi, di Mesopotamia, yang sekarang disebut Irak. Lalu, 300 tahun kemudian, suku Yunani kuno yang disebut HITIES, menemukan cara berpergian yang lebih mudah, yaitu dengan ditemukannya chariot, atau kereta tempur. Sebagai kendaraan tempur, atau sebagai syarat transportasi paling efektif pada masanya. Yang kemudian, berkembang dengan seiring perkembangan zaman, sehingga kita bisa menggunakan kendaraan beroda seperti mobil dan kendaraan beroda lainnya. Lalu, ada juga kipas angin. Kipas angin memiliki sifat gerak melingkar. Kipas angin berfungsi untuk menunjukkan tubuh, menunjukkan ruangan, dan buat... Hmm, ya. Hmm, mari kita cari contoh lain. Oh iya, di dekat rumah saya, ada kincir angin, atau masyarakat sekitar menyebutnya kolecer. Kincir angin ini juga bersifat gerak melingkar. Kincir angin ini dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk mengetahui kecepatan angin. Pemanfaatan yang lebih advance dari kincir angin, contohnya pemanfaatan sebagai pemangkit listrik tenaga bayu atau angin, yaitu PLTB, yang terdapat di Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton